Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan WVN Family. Kali ini saya, Tommy, ditemani oleh semua teman-teman saya di belakang. Kita lagi piknik, tapi sambil nunggu makanannya disiapkan oleh teman-teman yang lain, kita mau review lagi sebuah liquid dari IDJ dengan nama Blodis. Ini Blodis, strawberry cheesecake, strawberry cheesecake, 100 ml ya teman-teman, PG-PG-nya 70-30. Wah, saya senang sekali karena IDJ ngeluarin liquid yang bukan oats ya. Di sini biasanya oats, jadi kita dapat yang 6 mg, di sini tempatnya ada tulisannya fresh from the oven, berarti roti-roti panggang gitu ya, kayak kue-kue panggang gitu. Dia ada buah stroberinya ya teman-teman, di sini bisa kelihatan. Terus ada, seperti biasa, ada peringatan-peringatan, ingredients, dan diproduksi oleh PT Java Vapor Indo Surabaya. Ada IG-nya, IDJ Official ya. Oke, kali ini saya pakai RDA-nya BTFC, 2 coil. Coilnya pakai Alien Fuse Clapton dari Pro Coil dan kapasnya K-Cutton ya, Fresh Week. Nanti saya coba main di Potensio 50. Tapi seperti biasa, sebelum kita coba, kita smell test dulu. Smell test, terus kedua kita e-chip test, baru kita drip test. Oke, kita buka ya teman-teman. Packagingnya keren banget nih. Di hutan, guys. Di hutan. Oke, kita buka. Nih, kalau dari botolnya, konsepnya, desainnya sama kayak yang di dusnya ya teman-teman. Didominasi oleh warna merah, tulisan blondis, terus ada keterangan strawberry cheese. Cream Big 100 ml dan nikotinnya 6 mg. PG-VG-nya, VG-nya 70, PG-nya 30 ya teman-teman. Jadi, ini mungkin tidak direkomend untuk IEO ya. Karena kalau lihat dari PG-VG-nya, dia cukup kental. Tapi kalau untuk IEO-IEO yang ada RBA-nya, mungkin ini cocok nih. Oke, kita coba ya. Dan, sorry, ingat ya, cari yang ada cukainya. Beli yang harus ada yang bercukai ya teman-teman. Oke, kita buka. Cium dulu. Kalau dari baunya, strawberry banget. Kayak di kue gitu, yang bagian atasnya yang selai strawberry gitu sih. Baunya selai strawberry, manis. Saya ada mencium bau cheese. Dikit, tapi tipis teman-teman. Itu bagnya itu apa? Bag model kayak pastri atau apa ya ini ya? Itu gambarnya apa ya? Kayak biskuit kecil itu yang dipanggang. Terus atasnya ada selai strawberry gitu. Kayak gitu. Iya, pastry. Pastri ya, pastry ya. Kalau gambarnya pastry? Gambarnya pastry. Tapi kita belum tahu. Kita coba diicip-icip tes dulu. Yang saya tebel di sini, malah kayak rasa kulit-kulit pastry-nya yang gurih-gurih gitu teman-teman. Terus ada stroberinya yang dominan. Jadi, unik banget. Terus butternya, kerasa loh. Kerasa sekali nih, butternya nih. Oke lah, daripada kita menerka-reka dan jadi orang sok tahu. Kita coba drip dulu di RDA. Saya nyobain tapi nggak kerasi, bisa nggak? Dikeringin dikit bisa. Iya? Bisa. Tapi creamy juga sih bekasnya. Creamy, creamy, creamy. Aman. Kalau udah dibekas creamy sih masih aman. Strawberry cheese cream bake. Cheese cream bake. Cheese cream bake-nya itu mungkin yang pastry yang tadi saya sempat ngomong itu teman-teman ya. Wah, ini IDJ luar biasa. Dimana yang lain-lain mulai latah dengan liquid out. Iya kan? Latah ya? Semua ngeluarin out. Nah, saya senang banget nih. Dia ngeluarin yang... Coba, coba. Gimana, gimana? Pepes aja langsung lah. Gas. Anjim. Wih, apa itu? Pas, pas. Pas, pas. Pas, pas. Pas, pas. Pas, pas. Pas, pas. Oke. Oke. waktu kita inhale kita rasain stroberinya, jadi kayak kita gigit pastry itu, yang kita gigit duluan stroberi selai tapi stroberinya bukan stroberi yang sudah di blend jadi selai banget gitu enggak jadi kita bener-bener kerasain ada sisa-sisa buah stroberi yang masih belum ke blend halus gitu temen-temen, jadi manisnya dapet terus asem-asemnya stroberi juga masih ada oke di exhale itu baru mulai keluar pastrynya kue kayak kering biskuit ya itu pastry ya bisa dikatakan biskuit atau apa ya kue ya, kue kering gitu tapi yang saya rasain kayak kita cubit kulitnya gitu kita kelupas baru kita makan jadi bukan kers semua gitu kalau saya ada rasa yang unik nih kok rasanya mengingatkan kita satu buah liquid satu buah liquid produk lain yang manisnya mirip-mirip gini nih rasain enggak sebut merah kayak kue lebaran temen-temen bener enggak iya manisnya kayak kue-kue lebaran ya cuman yang kue lebaran itu kan nanas nah yang ini stroberi temen-temen tapi kalau saya bilang bukan pastry bukan pastry kalau saya rasa kayak pie pie ya bisa bisa dikatakan itu karena dia tidak ngerasa renyah-renyahnya ya kan jadi kayak lembut jadinya ya udah gitu ada rasa ini enggak cinamonnya enggak iya tapi manis terakhir ya excel iya aftertaste terpatnya aftertaste-nya jadi uniknya aja jadi asemnya dia mungkin gabungan dari buah stroberi sama cinamon itu kali ya kayak pie kalau kalau dirasa pie tapi kalau digambar kayak pastry iya kan kayak digambar kayak pastry jadi kalau kalau di Bogor ada satu tempat kalau tahu tempatnya itu namanya di jalan daerah dan apa teman kencana ada apel pie oh apel pie depan kedai kita itu ada apel pie apel pie ya jadi emang tapi itu kan apel ya kalau ini stroberinya ya stroberi pie tepatnya sih kalau yang kita rasain bener jadi kayak pastry tapi bukan yang crunchy banget kes gitu kan kalau ya ini yang saya tahu ya teman-teman kalau salah kasih komentar ya di bawah mungkin teman-teman yang sudah pernah tahu nyobain pastry tapi yang kita rasain lembutnya jadi kita gak ngerasain crunchy pastry-nya yang kes itu yang saya tahu sih yang saya pernah makan pastry itu garing gitu kalau ini lembut banget kayak pie ya bener ya Bromegan ya oke bold banget rasanya teman-teman ini bold banget jadi untuk teman-teman yang pencinta stroberi wajib nih cobain ini blow dish ini nih cobain deh blonde dish blonde dish blonde dish bukan blonde dish blonde dish bukan blonde juga ya bukan ini kot blonde tau apaan tuh rambut tirang mungkin di IEO yang ada RBA-nya nah karena yang IEO-IEO kan berata-rata merekomend 50-50 atau 60-40 nah kebetulan IDJ 70-30 ya teman-teman mungkin kalau saya pribadi saya rekomennya bisa dipakai di IEO tapi yang pakai RBA jadi yang agak besaran kapasnya gitu jadi supaya gak gak drehit ya gak drehit ya manisnya medium tidak over sweet enak nah nikotinnya ini nyaman kan kebetulan kita pakai yang 6 nih teman-teman ya tapi 6-nya aman nyaman nih nah itu buktinya Bromegan yang biasanya 6 udah bisa ini 6 aman-aman aja iya 6 nah ini 6 MG biasa kok iya 6-nya halus nih ini halus recommended teman-teman kalau dari saya saya kasih nilai ini bisa 9 ini enak kalian perlu cobain cari deh di toko-toko vab kesayangan teman-teman di kota-kota kalian blondis dari IDJ official ini enak banget Indonesian Dream Juice luar biasa gue seneng banget sama IDJ karena dia keluar dari anti mainstream iya keluar dari yang banyak kelatahan teman-teman brewer dan distribusi yang lain yang mengeluarkan otot-otot semua IDJ ini luar biasa nih oke itu mungkin sementara dari saya teman-teman jangan percaya 100% jangan percaya 100% dari saya kalian perlu cobain kalian rasain deh bedanya kalau saya sih rekomen harus punya dan cari deh mungkin sementara gitu dulu kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like video ini share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman pada tahu bahwa IDJ ngeluarin blondis ini dia memecah dari kelatahan distributor dari brewer-brewer lain ot nah ini enak banget nih karena jujur saya pribadi sudah agak bosan dengan liquid-liquid otot ya liquid-liquid otot nah ini oke lah bukan oke lah sangat oke recommended dan jangan lupa subscribe channelnya WVN Family dan loncengnya ya oke sampai ketemu di video-video kita selanjutnya bye bye